musik 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 guys, jadi hari ini agendanya mau ke Semarang jadi aku lagi packing-packing tuh, pesebelanjaan tadi itu tas kue, ini juga udah beres jadi tinggal berangkat aja jadi, outfit hari ini dipersembahkan oleh Yogyakarta guys dari atas sampai ke bawah, oh enggak deng, ini aku bawa dari rumah aku, dan ini kaosnya sama stokinya aku beli di Malioporo kocok kan? mari let's go, kita berangkat sekarang saatnya kita untuk mengeksplore Jawa Tengah selain itu, nanti mampir di seluruh mari kita cari kolinan di sana terus apa yang unik-unik di sana nanti kita mampir dulu, oke? ayo, kita jalan ayo, kita berangkat oke guys jemputannya sudah datang guys wuuu hari kita masuk pagi mas aduh ini banyak banget barang saya eh jadi perjalanan dari Yogyakarta ke Solo itu satu setengah jaman ya nanti dari Solo ke Semarang itu kurang lebih tapi ya satu jam lah macet gitu lah, tapi lewat tol perjalanan yang sangat melelah kan sih tapi kita buat ini dulu buat happy-happy dulu hahaha oke guys jadi kita mampir dulu di Soto apa sih namanya tadi? aku nggak sempet ini Soto Segerbo iya jadi kita mampir dulu di sini makan Soto dulu kita guys Soto Nes Satu Soto apa yang ada di sini? ada Soto Ayang Soto Daging Soto Daging hmm aku Daging deh ini ini Daging, ini Ayam ayam ini Daging aja Daging Perawat satu kalau ini Gudeg ya? iya, ada Gudeg ayam ayam atau telur saya perlu goreng ini ayam 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 aku mau ini deh apa kalau ini aja tapi pakai Soto Nes ini dipisahin dipisahin ya gua disini banyak banget nih guys tuh ada bakso ada tempe ada tahu usus semuanya sebab ada ini limpos sapi tuh kayak paru-paru sapi jadi kita makan dulu guys di sini enak banget banyak banget makanan-makananya terus enak-enaknya guys harganya itu itu dia tuh guys Soto sapi Rp 10.000 soto ayam Rp 10.000 paru Rp 6.000 dan banyak banget ini guys murah-murah guys oke sudah datang aku pesen soto ini soto apa namanya ini soto apa namanya soto daging soto daging guys ini mari kita coba guys soalnya penasaran banget dari tadi itu ya ini udah ada nasi ternyata mas-mas-mas ini udah ada nasi ya udah ada nasinya ternyata ya udah ada nasinya ternyata ya saya kira nggak, nggak usah nih saya kira nggak ada nasinya ternyata di sini tuh sudah ada nasinya aku nggak tahu tadi aku pesen nasi lagi soalnya mau wajar-wajar kita mari kita makan guys wuuu lumayan aku enggak seger nih yang bikin yang bikin penasaran banget itu ini kalian lihat gimana rasanya ya coba kalian lihat ini guys ini ada sate sate ayam jeruan dan ini adalah telur yang belum jadi alias masih envio penasaran banget rasanya gimana coba rasanya kayak kuning telur guys enak 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 kecuali digoreng enak jadi guys udah selesai total2 ribu as-tot gua enak aku tuh kaget banget jadi makan disini ini cuma 62 ribu Guys, jujur banget ya sebenernya, aku tuh kaget banget kenapa, karena abisnya itu cuma Rp62.000 sebanyak itu makan, sate-satean, terus ada paru, terus ditambah ayam kampung itu, jadi kayak Rp62.000 hal yang wow, menurut aku itu di Sumatera gak dapet banget, segitu habis-habis Rp200.000an guys, tapi disini cuma Rp62.000 dan rasanya tuh enak banget, kalian wajib coba deh kesitu ya. Kalau kalian mau ke Semarang, atau kalian sedang berada di Solo, silahkan mampir. Aku mau tidur dulu, mau lanjut jalan ke Semarang guys. Guys, kita udah di kota Semarang, tapi ini kemaleman, tadi ada urusan dulu di Demak. Jadi, ya akhirnya nyampe ke Semarang malem guys, disini suasananya adem karena memang habis hujan. Ini talun-alun simpang lima, dan disini ada mal Ciputra. Tuh gitu guys, jadi kita ya paling hanya mengeksplore sedikit aja, ke Lawang Sewu, terus makan yang khas di Semarang ini guys. Karena, ya gitu deh, kita ke malem mas, nyampe sini. Gak mungkin nginep disini karena gak ada hotel, sama walking hotel. Jadi yaudah deh, nikmati apa aja yang ada guys. Ya guys, Lawang Sewunya tutup guys. Jadi, kita gak boleh masuk malem-malem. Jadi tutup, akhirnya yaudah deh. Akhirnya kita cuma bisa ngeliat aja dari jauh guys. Tuh. Akhirnya tutup, dan liat nih. Yaudah, berarti gak rejeki aku guys. Next time aku pasti kesini lagi, dan aku pasti bakal foto-foto disini guys. Jadi kita sekarang mau cari makan aja, yaudah deh. Masuk mobil lagi deh. Ayo, kita pergi lagi mas. Guys, akhirnya kita memutuskan untuk balik ke Yogyakarta lagi. Dan makan disana. Karena disini kayaknya gak ada yang enak. Kebetulan temenku lagi di Yogyakarta, kita ketemuan sambil makan malam guys. Akhirnya sampai di Yogyakarta, dan gue ketemu temen gue. Udah lama banget. 10 tahun ya? Lebih kayaknya. 10 tahun, jadi gak ketemu. Akhirnya ketemu di Yogyakarta, dan kita coba makan disini. Ayo. Ini apa sih namanya? Jadi kayak apa ya, jadi bener-bener yang hanya berdua aja gitu. Jadi kayak gak bisa rumput. Bahkan kalau misalkan gue beruntung temenku, ya dia gak mau ikut ke temen gue gitu. Padahal gue pikir, yaudah biasa aja, santai. Terus juga katakan gimana-gimana, tapi ini tuh kayak gak kawal mutu. Bener-bener yang dibangun. Dia lagi curhat tentang ceweknya, guys. Ceweknya tuh kayak... Cewek poan. Ijin banget. Ceweknya poan. Oh, ngomong-ngomong. Ini es apa tadi? Rica-rica. Rica-rica ya? Carica. Jadi ini buahnya kayak buah pelewa. Ini buah pelewa ya, mas ya? Eh, apa sih? Pepaya. Pepaya. Pepaya ya. Teksturnya kayak pelewa. Teksturnya agak asem. Oh, iya ya. Teksturnya agak asem. Dibuat kayak manisan, guys. Iya. Pertusan gue tadi kayak mau ngomong. Kayak kanisan. Kayak manisan gitu. Ini yang gue sebodok. Ada yang wajib coba? Itu gue lihat gini. Oh, iya, maaf. Oh, jadi... Kutio godok itu artinya direbus. Iya, direbus kayaknya. Baru nge. Godok. Oh, iya. Baru nge. Ya, makasih, mas. Gua kira apa? Ternyata. Gua tadi tuh pertama kali dateng. Hah? Serius punya gue? Kayaknya aneh banget. Tapi gapapa, kita cobain. Eh, disini soalnya ada daging. Oh, daging, ayam, guys. Terus ini mitio biasa direbus dan ada telapnya. Kayaknya ini enak banget nih. Dingin-dingin makan ini. Gitu, guys. Selamat makan, guys. Oke, guys. Kita sudah selesai. Selesai. Dadah. Dadah. Dadah, sampai ketemu lagi. Iya. Kita juga mau pulang. Udah capek banget nih dari Yogyakarta ke Semarang. Balik lagi ke Yogyakarta, guys. Jadi ya, udah deh. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dadah. Sub indo by broth3rmax